Jejak bangunan bergaya arsitektur Tionghoa hingga kini masih bisa dijumpai di kawasan Pecinan di Ibu Kota dan sejumlah daerah di tanah air. Nasib sejumlah bangunan tua itu bahkan secara fisik masih bertahan sebagai saksi sejarah keberadaan etnis Tionghoa di Patawafia. Nah seperti apa jejaknya? Kita ikuti informasi berikut ini. Pemirsa salah satu pesona dari Ibu Kota adalah banyaknya bangunan tua bersejarah khas Tionghoa yang berada di kawasan Jakarta Barat. Dengan menyusuri kawasan ini, kita dapat menyaksikan nuansa khas Tionghoa tempoh dulu. Seperti apa bangunan-bangunan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Kawasan Pecinan Kota Tua Jakarta cukup kental dengan jejak sejarah etnis Tionghoa. Sejumlah bangunan dengan ciri khas Tionghoa berdiri kokoh sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Salah satunya adalah bangunan bersejarah Toko Merah yang berada di kawasan Kali Besar Jakarta Barat. Toko Merah didirikan sejak tahun 1730 oleh Gubernur VOC Gustav Baron Van Imhoef. Culukan Toko Merah digunakan saat gedung tersebut dihuni oleh seorang Tionghoa hingga beberapa generasi sejak tahun 1851. Di tahun 1850-an, Toko Merah diambil alih oleh seorang berkebangsaan Tionghoa bernama Oi Liao Kong dan menjadikannya sebuah toko sekaligus tempat tinggal selama beberapa generasi. Nuansa bangunan tua bersejarah lainnya juga bisa ditemui di Pasar Asemka Gelodok. Di kawasan ini, keberadaan bangunan dengan arsitektur Tionghoa masih berfungsi sebagai pertokoan dan niaga. Tentunya Asemka masih ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan. Aseng, salah satu pengunjung, mengaku lebih memilih membeli aksesoris Imlek di kawasan ini dibandingkan di pusat perbelanjaan lainnya. Lagi pilih-pilih angpau aja sih buat nanti Imlek. Ya di sini murah pertama ya, banyak-banyak pilihan juga dibanding dimulmulkan ya. Kita udah biasa kemul, ke pasar sekali-sekali. Bangunan bersejarah juga terdapat di Jalan Perniagaan. Dulunya jalan ini dikenal dengan nama Patekoan. Salah satunya yakni rumah keluarga Soe. Yang dibangun pada tahun 1816 dan hingga saat ini masih dimiliki keluarga tersebut. Pemirsa ternyata masih banyak bangunan dan juga kawasan khas Tionghoa yang masih dipertahankan. Dan tentu saja ini membutuhkan bantuan dari pemerintah dan juga dari masyarakat untuk melestarikan bangunan-bangunan tersebut. Tika Beremau, Ali Amran, Berita Satu, Jakarta.